Sementara itu, Saudara Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk mengirim sejumlah dokter, termasuk dokter paru, untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sejauh ini, penanganan kesehatan bagi korban erupsi Gunung Semeru masih bisa ditangani oleh tim medis di sana. Ditemui saat menghadiri pelantikan pengurus perimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Jabang, Jawa Tengah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jabang, Jawa Tengah, Joko Handoyo menegaskan, sejauh ini belum ada permintaan bantuan dokter untuk dikirim ke Lumajang, Jawa Timur. Meski demikian, IDI Jawa Tengah menyatakan kesiapannya jika dokter-dokter Jawa Tengah diperlukan untuk membantu di daerah erupsi Gunung Semeru. Pianya sudah menyiapkan dokter-dokter yang diperlukan, termasuk dokter paru. IDI kami belum memberangkatkan, tapi kami sudah memberikan bantuan. Mengapa demikian? Kami sebelum memberangkatkan, kami selalu melakukan konfigurasi dulu dengan IDI wilayah Jawa Timur dan juga dengan teman-teman dari yang ada. Memang kebanyakan yang kita hadapi adalah luka bakar karena kena awan panasnya ya. Dan untuk itu, sampai saat ini kami melihat bahwa teman-teman di Jawa Timur dan terutama juga di Lumajang masih bisa menangani ya. Tapi kami sudah menyiapkan tim kalau sewaktu-waktu untuk diperlukan kesatuan. Ketua Umum Perimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Pusat, Agus Dwi Susanto meminta agar dokter paru, yang nantinya bertugas membantu korban erupsi Semeru, terus memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Menurutnya dampak dari menghirup abu erupsi Gunung Semeru bisa menimbulkan ispah. Dan juga kita siap juga melakukan kegiatan pelayanan apabila diperlukan. Di medis kita siap dimasukkan di Jawa Timur maupun Malang, mereka bahkan sudah turun dalam menit. Bahaya abu vulkan ketika dihirup manusia, apa itu? Bahaya abu vulkan itu sifatnya sebagian besar itu kan iritasi. Karena partikel-partikelnya harus gali. Iritasi itu mulai dari mulit, mata, salwa nafas atas. Dan iritasi ini kalau ke salwa nafas itu akan menyebabkan terjadinya peradangan, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa keluhan di salwa nafas. Mulai dari bersin-bersin, hidung berair, sanggat tenggorokan. Kalau dia berlanjut terjadi ispah, itu yang paling sering. Ketua PDPI Pusat meminta agar pengurus PDPI Jabang Jawa Tengah yang diketahui Sofian Budiraharjo bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ke depannya dan gencar sosialisasi ke masyarakat terkait penjagaan lima penyakit pernafasan yang perlu diwaspadai, seperti penyakit paru obstruktif kronik, asma, infeksi saluran nafas bawah akut, TBC, dan kanker paru. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah